Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umir dunia watin La haula wa la kuwata ila billahil alihil adhim Allahumma salli ala syidina Muhammad Wa ala anijadina Muhammad Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Senang sekali kami dapat berjumpa Dengan saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini Dalam keadaan sehat walafiat Semoga Anda pun demikian juga Dalam keadaan sehat walafiat Oleh karena itu mari kita syukuri Bersama nekmat yang diberikan Allah tersebut Dengan ungkapan rasa syukur Dengan mengucapkan kalimat Tuhamid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang selalu kita cintai Dan selalu kita rindukan syafatun utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang hal-hal yang sangat bermanfaat Yang datang dari Rasulullah Untuk kebaikan dan kesejahteraan Kita bersama Pada kali ini Ingin kami sampaikan sebuah judul Kerja seenaknya Hasil rezekinya tetap luar biasa Berkah Salawat Jibril Rezeki itu memang misterius Pendapat itu ada benarnya juga Coba kita lihat Di sekitar kita Banyak orang yang sudah Bekerja keras membanting tulang Berangkat pagi pulang petang Tetapi hasilnya juga tidak seberapa Namun Di balik itu ada juga Ada orang yang berangkatnya siang-siang Pagi mempercayakan kepada Para pembantunya untuk membuka toko Dan pulang pun Pukul 4 sudah pulang Tetapi Orang ini luar biasa Mengapa luar biasa? Karena rezekinya yang luar biasa Rezeki yang berkah itu Akan selalu bertambah-tambah Sehingga dari rezeki yang bertambah itulah Ia mempunyai rumah yang bagus Mempunyai dua mobil yang bagus Mempunyai tanah yang banyak Mempunyai kios yang banyak Bahkan ia mampu menghidupi Makan, minum, pakaian 15 anak yatim piatu Setiap harinya Bahkan yang masih sekolah Juga dikasih uang saku Ini menunjukkan bahwa Keberkahan sholawat jibril itu Tidak kita ragukan lagi Karena disamping ia bekerja Sebagai pedagang Ia pun selalu Mendapatkan rezeki yang Tidak pernah diduga sebelumnya Banyak orang datang Memberi santunan Memberi bantuan Bahan makanan Minuman Gula Gula Teh Minyak Ya kebutuhan untuk Makan Dan minum Anak-anak ini Datang Tidak Terduga-duga Dari manapun Ini satu keajaiban yang luar biasa Jika anda melihat yang semacam itu Tentu kita ingin Mengetahui Apa Rahasianya Orang bisa seperti itu Rizkinya Tentu yang pertama Karena ia Mencintai anak yatim Dan membiayai anak yatim itu Karena berkahnya luar biasa Anak yatim itu Yang kedua Karena Ia mengamalkan Satu amalan yang Luar biasa Dalam arti Tidak berarti ucapkan Tidak panjang Jumlahnya bisa banyak Ya Yang pokok Ia setiap hari mengamalkan Soal wajibnya itu Sebanyak seribu kali Minimal Dan itu Jika anda sudah terbiasa Maka Dimanapun Kapanpun Soal wajib itu bisa Dibaca Dan Waktu yang dibutuhkan Sekitar Sepuluh sampai lima belas menit Kita sudah mendapatkan Seribu Bacaan Soal wajib Itu Itu pokoknya Itu bisa dibaca Ketika kita Sedang duduk Sedang berjualan Sedang Bekerja Bacalah itu Dalam hati Boleh Diucapkan Boleh Kemudian Akan lebih baik Jika dibaca Setelah selesai Solat Farduh Akan lebih Amuh lagi Jika anda Mempunyai Kemauan kuat Untuk hidup Kaya Hidup Sejahtera Dunia Dan akhirat Maka anda Bisa Mengucapkannya Ketika Setelah selesai Solat Malam Akan lebih Hebat Lagi Jadi janganlah Anda pesimis Jika anda sedang Dalam keadaan Sulit Ekonominya Karena Allah Maha Kaya Allah Maha Mengetahui Apa yang kita Butuhkan Dan Allah Mengetahui Apa yang Kita inginkan Insya Allah Akan memberinya Dengan ridha Allah Dan Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Berikutnya Kecuali itu Mengamalkan Solat Jibril Maka Setelah selesai Seribu kali Ya Solat yang bunyinya Solat Allah Ala Muhammad Yang artinya Semoga Karunia dari Allah Kekal atas Nabi Muhammad Ya Setelah membaca Seribu kali Akhiri dengan doa Seperti ini Setelah disitu Berhenti Kemudian Sampaikan kepada Allah Apa yang menjadi hajat Anda Setelah itu Selesai Kemudian Tutup dengan Yang artinya Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Datangkanlah padaku Pahala Solat Allah Ala Muhammad Berkah Berilah rizki Padaku Sesuatu yang dapat Menolongku Untuk taat Maka Maha suci Allah Tuhan Yang maha Mulia Dan apa yang Mereka Sifatkan Dan salam Sejahtera Untuk para rasul Dan segala Puji Kepada Allah Semesta alam Itulah Penutup doa Solawat Jibril Kemudian Setelah itu Setelah Mengucapkan itu Itu pokoknya Jadi kalau Anda akan menambah Lebih baik Ya Kemudian Yang kedua Rahasianya Orang rizkinya mudah Dan Kaya itu Tidak pernah Yang namanya Dia itu Dalam kondisi Tidak berbutuh Artinya dia Selalu menjaga Wuduhnya Jika dia Wuduh Selesai Kemudian dia kentut Maka dia langsung Berbutuh lagi Ya Begitu seterusnya Sehingga Dalam kesehariannya itu Dia akan selalu Dicuci Bersih Dosa-dosanya Sehingga kalau Wajar sekali Doanya sangat Mustajab Yang berikutnya Menjelang tidur Ia juga tidak pernah Melupakan Yang namanya Berdikir Fatimah Yaitu Membaca Subhanallah 33 kali Kemudian Alhamdulillah 33 kali Dan Allah Akbar 34 kali Menjelang tidurnya Selain membaca Doa Tidur itu Ya Jadi Hanya itu Yang ia Lakukan Yang berkaitan dengan Masalah Rizki Yang ia Inginkan Untuk bisa Menghidupi Keluarganya Menghidupi Anak yatim Dan Berjuang di Masyarakat Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan ada Manfaatnya Barangkali ada Kesalahan dan Kekilapan itu Tentu kami yang melakukan Namun Barangkali ada Benarnya Itu semua Hanya Min Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Bilahi taufiq wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati